Intro Mantan Kepala Sinbe Dinas Kamanan Nasional Israel, Ami Ayalon, mengkritik pendudukan militer Israel di tengah perang berkecamuk di Jolur Gaza. Ia membandingkan strategi militer Israel di Gaza dengan organisasi ISIS dan Al-Haida. Bahkan ia menuding Tel Afif melakukan fundamentalisme agama. Mengutip The News Arab, Minggu 17 Desember 2023, klitikan pedas ini disampaikan Ami Ayalon dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh lembaga think tank Carnage Endowment for International Peace. Ayalon bergabung bersama analis Timur Tengah Aaron David Miller dan mantan Direktur Mossad Afraim Halefi. Dalam diskusi tersebut, mereka membahas peran intelijen selama pengeboman brutal Israel yang sedang berlangsung di Jolur Gaza, Palestina. Terkait hal itu, Ayalon menyamakan strategi militer Israel dalam perang tersebut dengan strategi ISIS dan Al-Haida. Dia pun meyakini pemerintah Israel saat ini menganut fundamentalisme agama yang telah menyebabkan pembunuhan tanpa pandang warga Palestina. Menurutnya, tujuan politik Israel adalah menciptakan bencana kemanusiaan di Gaza. Ayalon menambahkan bahwa dengan tidak mendefinisikan tujuan politik tertentu dan menggunakan perang sebagai tujuan yang menurutnya harus dilaksanakan sebagai alat. Dia pun berpendapat bahwa rencana Israel telah menjadi kegagalan besar. Lebih lanjut, Ayalon menyuruhkan dukungan terhadap solusi dua negara dan diakhirnya pendudukan Israel di wilayah Palestina. Menurutnya, langkah tersebut menjadi terbaik untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Sebagaimana diketahui, mantan Bos Sinbad tersebut tidak mendukung Israel dalam perang di Jolur Gaza. Bahkan, ia mengutuk serangan Israel yang tiada henti di Gaza yang telah menewaskan setidaknya 18 ribu warga Palestina saat perang memasuki bulan ketiga. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.